Intro Modus penculikan anak dengan iming-iming permen terjadi di Kabupaten Jadeponto Peristiwa itu terjadi tepatnya di Dusun Kampung Beru, Desa Pau Kecamatan Tarowang Jadeponto saat korban pulang sekolah Dan pelaku pun memanggil korban, kemudian korban menolak dan melarikan diri sambil menangis Untuk mengetahui informasi selengkapnya Tribuners, kami sudah terhubung dengan Rekan Agung Pratama, reporter dari Tribun Timur Yang akan menyampaikan langsung informasi selengkapnya Silakan Rekan Agung Pratama Terima kasih Rekan Rimah, seperti kita ketahui pada kami tanggal 19 Januari kemarin Dimana seorang siswi kelas 1 SD di Kecamatan Tarowang hampir menjadi korban penculikan anak Menurut keterangan Kanit Resprim Ponsep Batang yakni Bapak Ibtu Hamka Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 11.30 waktu ini setengah Nah dimana konologinya pada saat korban hendak pulang ke rumahnya bersama 3-2 orang rekannya Namun di jangka perjalanan korban AS yang masih berusia 7 tahun tersebut Dipanggil oleh seseorang yang dikanelnya Dengan iming-iming diberikan permen dan juga uang Nah merasa takut dengan orang tersebut Korban yakni AS langsung melerakkan diri dan menangis hingga sampai ke rumahnya Nah kemudian dari himbawan dari Ponsep Batang Meminta kepada seluruh orang tua untuk lebih baiknya agar menjemput atau mengantarannya pada saat ingin ke sekolah Demikian rekan terima Baik terima kasih atas laporannya rekan Agung Pratama Selamat bertugas kembali Dan Tribunas rekan kami sudah melakukan wawancara dengan Kadit Resprim Ponsep Batang Ibtu Hamka Berikut liputannya untuk Anda Jadi terkait dugaan penculikan anak di Kampung Beru Desa Pau Kecamatan Tarwang Kabupaten Dari Ponto Bahwa pada saat itu anak bersama dengan dua orang temannya pulang dari sekolah Lalu kemudian anak tersebut dipanggil oleh seorang lelaki yang tidak dikenal Dengan menggunakan mobil Gramex Minibus warna merah Lalu kemudian dipanggil dan diiming-imingi uang dan permintaan Namun anak tersebut takut dan menolak sehingga dia lari sambil menangis Peristiwa itu bermula saat tahun? Peristiwa itu bermula saat? Bagaimana? Dia pulang dari sekolah Jadi kejadiannya itu sekitar pukul 11.30 Dia anak ini kan baru kelas 1 SD Pak SD 7 Tarwang Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton